Pemerangan antar Rusia dan Ukraina masih jauh dari kata selesai. Terlebih lagi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluarkan dekret mengenai penolakan melakukan pembicaraan. Dekret penolakan melakukan pembicaraan ini ditujukan khusus kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Dekret ini merupakan lanjutan dari ucapan Zelensky saat Rusia menyatakan aneksasi empat wilayah Ukraina. Kedati menolak pembicaraan terhadap Presiden Putin, tetapi dalam dekret itu Zelensky dan Ukraina masih bisa menerima dialog dengan pihak Rusia lainnya. Dia, Putin, tidak tahu apa itu martabat dan kejujuran. Karena itu kami siap untuk berdialog dengan Rusia tetapi dengan Presiden Rusia lainnya, kata Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina. Selain bersih tegang dengan Vladimir Putin, Zelensky juga tengah bertikai dengan Elon Musk. Pertikaian ini dimulai saat Musk melakukan polling atau jajak pendapat di akun Twitternya. Jajak pendapat yang dilontarkan Musk berbentuk sebuah gagasan atau proposal pendamaian Rusia-Ukraina. Hal yang membuat geram Zelensky adalah saat Elon menanyakan soal kembalinya Crimea. Ulangi pemilihan daerah yang dicaplok di bawah pengawasan PBB, Rusia pergi jika itu kehendak rakyat. Crimea secara resmi bagian dari Rusia seperti yang telah terjadi sejak 1783 sampai kesalahan Khrushchev. Pasokan air ke Crimea terjamin Ukraina tetap netra, kata Elon Musk. Situasi memanas saat Presiden Ukraina itu turun ke Twitter dengan jajak pendapatnya sendiri. Zelensky meminta 6,6 juta pengikut Twitternya untuk memilih Elon Musk mana yang lebih mereka sukai. Dia kemudian memberi mereka dua pilihan, yang mendukung Ukraina atau yang mendukung Rusia. Akibat polling ini, akun Twitter Elon dihujani kritik karena dianggap pro dengan Rusia. Elon Musk juga menyatakan pembelaannya atas polling proposal yang dilakukan. Menurut Musk, proposal ia tawarkan karena melihat pergerakan militer Rusia yang semakin masif. Sampai jumpa di video selanjutnya.